Hai hai, aku Tiara Taradipa Welcome to my youtube channel Aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya aku bikin look kayak gini Dan semua produk yang aku pake hari ini adalah dari Wardah Nah aku suka banget sama Wardah Karena aku gak tau kenapa suka sama brand yang Gak claim dirinya tuh kalo Dia tuh produk muslimah, produk halal Kayak gitu Aku juga udah pake Wardah tuh udah lama ya Udah dari dulu juga Dan seneng banget sekarang bisa bikin One brand makeupnya di youtube channel aku So buat kalian yang mau tau Gimana caranya aku bikin look kayak gini Just keep on watching and let's get started Nah aku mau pake pelembab Alwi vera dari Wardah Aku pilih yang ini karena Alwi vera yang ini gak ada alkoholnya Karena kulit aku udah kering banget Jadi kalo misalkan ada alkoholnya meskipun sedikit Dia katanya malah tambah bikin kering kulit gitu Disini aku mau pake BB cream aja di Wardah Aku gak mau pake foundation Karena kayaknya terlalu berat Jadi aku mau pake yang ringan-ringan aja Karena aku suka banget sama makeup ringan Yang ada kandungan mencerahkannya Jadi dia tuh ada dua Ada yang hijau sama yang biru Nah ini tuh ada kandungan mencerahkannya Dan ini juga ada SPFnya 32 PA++++ Dan aku ambil warna yang light Yang shade yang light Nah sebenernya di Wardah Aku emang agak kurang cocok sama shadenya Meskipun yang udah di paling terangnya Karena kayak masih agak kegelapan gitu di kulit muka aku Cuman gak apa-apa sih Masih oke lah Seperti biasa aku kalo pake BB cream Gak mau pake concealer Jadi mau ditambah sama BB cream aja Abis melahirkan Punya anak kayak Dark circle di mata tuh Kayak tambah Ini BB cream kayak gini loh Bagus kan Lumayan nge-cover untuk sebuah BB cream Makanya aku suka banget sama BB creamnya Wardah Lanjut kita baking dulu Pake loose powdernya Wardah juga Terus untuk eyeshadownya Karena aku mau pake blush on yang Wardah Yang Wardah blush on A Yang tipe A Pertama yang ini dulu Untuk di crease Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini mascara yang aqua lash Katanya ini gampang dihapus Karena aku suka banget sama mascara yang gampang dihapus Tapi dia waterproof tetap Aku tetap pake blush on yang ini Jadi dia multifungsi Bisa dijadikan untuk eyeshadow Sama ini aku mau pake untuk blush onnya Yang terakhir kita lanjut ke lip cream Nomor 15 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tutorialnya, so thank you so much for watching and see you guys in my next video